Idul fitri di beberapa umil kuro, saya kasih gambaran Kenapa kholifah kemudian mencanangkan idul fitri itu di umil kuro Kata beliau, itu kalau satu umil kuro terdiri dari tiga kemaskulan Tiga kemaskulan itu masing-masing sepuluh orang saja misalnya Berarti tiga puluh orang Tambah setap umil kuro Taruhlah tiga puluh lima orang Atau dua puluh tiga puluh orang lah Paling enggak dua puluh orang lah Bisa lah dua sok, lumayan di pekarangan rumah juga bisa Kalau ada yang halang kita, kita mau sholat id di pekarangan rumah kita Itu sungguh terlalu Hebat betul ya kalau dia berani halangi kita untuk melaksanakan sholat id di halaman rumah kita Itu hebat, betul-betul hebat Saya yakin enggak ada Hebatnya itu betul-betul pasti PKI betul-betul Jadi insyaallah sholat idul adha Besok diadakan perumil kuro walaupun di halaman rumahnya Termasuk flores juga Di halaman rumah kalau memang kita harus mati karena itu Jadilah Jadilah kita mati disitu Jadilah Belum tentu juga kita mati itu enggak mati diranjang Belum tentu Insyaallah kesempatannya jangan dilewatkan Ini instruksi dari khalifah Saya cuma menyampaikan saja Idul adha besok Itu momen kita Kemarin ada satu kumil kuro Yang sudah merencanakan melaksanakan sholat idul fitri Tetapi gagal Itu malu-maluin Bikin malu Kenapa Ya bagaimana sudah siap maju kok Tahu-tahu mundur lagi itu bagaimana Mending enggak maju sekalian Teruang Kenapa enggak sholat di halaman rumahnya saja Beberapa orang itu jadilah Yang penting jangan gagal Kita gagal melaksanakan tugas itu Masya Allah Kelihatan betul kita enggak ditolong Allah Maka saya bilang coba ambil wilayah cek sana Jangan-jangan banyak maksiatnya sana Coba cek Begitu dicek betul Langsung dua kumil kuroan bubar Sakumil gurunya bubar ternyata Nah Enggak ditolong Allah ternyata Kalau ditolong Allah Ada saja jalannya Kita melaksanakan kewajiban itu Kalau kita ditolong Maka jangan sampai Kita tidak ditolong Allah Maka maksiat struktural ini Harus diteliti Memang kita lihat mereka Paling semangat Kata ambil wilayah Justru yang paling semangat itu Yang umil kuroan bubar itu Tapi apa Ada maksiat di dalamnya Enggak ada artinya Semangat tinggi tinggi itu Kalau ada maksiat Enggak ditolong Allah Kita hebat itu Ya Bukan karena hebatnya Karena kita semangat Karena kita hebat Karena kita berilmuk Bukan itu Karena ditolong Allah Maka baru kita hebat Bukan karena kita itu Karena kita hebat Kita hebat Enggak Karena ditolong Allah Dan itu yang kita harap Harap Ditolong Allah Nah ini inti yang perlu Direnungkan bersama Ya Ya Terima kasih.